Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Bagaimana dengan aktivitas anda hari ini Mudah-mudahan bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah anda rencanakan Kembali berjumpa dengan kami Channel yang selalu menyukuhkan cerita-cerita misteri menarik Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi Sebuah kisah misteri yang berjudul Juragan Pesugihan Malam seringkali memberikan ketenangan Dan sebaliknya bencana bagi segenap manusia Kesunyian malam menjadi pelengkap dalam meraih ketenangan Namun Kesunyian juga bisa menjerumuskan ke dalam kesesatan Semua tergantung pada apa yang ada dalam hati setiap insan Terkadang Malam menjadi pengobat kegundahan jiwa Karena dalam sebagian malam itu Doa manusia menjadi mustajabah Awal bulan Desember 2017 Menjadi titik tolak dari ceritaku Ketika aku harus berjibaku dengan tugas kuliah yang hampir habis masa deadline-nya Ketika malam demi malam terpaksa dihabiskan di warnet Yang menjadi tempat tempuan untuk mengerjakan tugas kuliah Sedikit plagiat Yang penting tugas tuntas Meskipun jarak warnet agak jauh dari rumah Di pusat kota salah satu kabupaten di Jawa Timur Yang terkenal dengan nama kota hasil tambaknya Aku tetap semangat Karena selain murah dan nyaman Dan yang tidak kalah pentingnya Selalu ditemani sohibku Riki Riki adalah sahabat karibku di SMA Dan kami berteman sejak awal masuk SMA Sampai sekarang Karena kami kuliah di universitas yang sama Tapi mengambil jurusan yang berbeda Si doi orangnya enak banget diajak temenan Selain baik Dia juga pintar dan racin Doi punya watak yang keras Gerusah-gerusuh dan tidak sabaran Riki ini sebenarnya mempunyai kelebihan Yang tidak dimiliki banyak orang Kelebihan itu ialah bisa melihat makhluk gaib Orang bilang dia indigo Tapi sebagian orang bilang Dia adalah titisan dari simbahnya Atau leluhurnya yang konon adalah seorang pendekar Wow Diam-diam gak bisa diremehkan anak ini Aku punya julukan ke Riki Yaitu temannya Demit Beda dengan Riki Meskipun aku sedikit bisa lihat Barang-barang yang tak kasat mata Atau gaib Tapi aku sebenarnya orangnya sedikit penakut Yang jadi aneh Aku punya kemampuan untuk melihat Barang-barang gaib itu sejak lahir Tanpa harus belajar Memang anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya Tapi juga terkadang bikin merinding tak terkira Malam itu Warnet cukup rame dijitjaki oleh hampir seluruhnya anak muda Ada yang main game online Browsing Browsing artikel Ngerjain tugas Cari-cari artikel Dan bahkan ada yang buka bokep Tentunya pakai VPN kan Meskipun harus diam-diam dan sedikit ditutupi Sudah tidak memperdulikan lagi undang-undang ITE Yang membuat sebagian publik figur meradang Terdengar sayup-sayup lagu dari speaker kecil yang ditaruh di pojok atas ruangan Membuat suasana semakin gayeng dan nyaman Mas, panas, nyalakan kipasnya Pintar cewek yang duduk dengan penjaga warnet Si penjaga langsung sigap menyalakan kipas angin yang ada di ruangan Tidak ada AC Maklum warnet dengan tarif ekonomi Dua kipas angin di atas pelafon ruangan Mulai berputar-putar memberikan sedikit hembusan angin Mengusir panas yang ada di ruang Mas, nanti tutupnya sampai jam berapa? Tanya Pandi kepada penjaga warnet Santai mas, masih lama, jam 12 Jawab penjaga warnet Waktu itu masih menunjukkan pukul 7 lebih 30 malam Seiring bertambahnya malam Satu demi satu pelanggan warnet mulai meninggalkan tempat Kami harus ngepuk cari artikel buat tugas kuliah Duh, capek banget rasanya Tak terasa sudah jam 12 malam Dan tinggal kami berdua yang ada di warnet tersebut Mas, sudah jam 12, waktunya tutup Tegur penjaga warnet Bentar mas, tinggal dikit Jawabku sambil memelas Ya sudah mas, saya tinggal cari kopi di warung kopi depan Titip warnet sebentar Ucap penjaga warnet Inge mas Jawab kami berdua Penjaga warnet dengan tubuh kecilnya berjalan gontai menahan kantu keluar dari warnet Dan membiarkan kami berdua yang lagi asik cari artikel Suasana dalam warnet mulai mencekam Hanya kami berdua Tidak ada manusia lain Hembusan angin dari kipas meliuk-liuk menyelimuti seisi ruangan Sepi, hening Tidak ada suara bahkan dua speaker yang tadi menemani telah senyap Merinding bulu kuduku mulai meresahkan hati Seakan-akan ada yang mengawasi kami berdua Tapi apa aku tidak tahu Rik, suasananya kok beda Ada apa ini? Tanya aku Apa, gak ada apa-apa Timpal Riki Krii 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 Blah, blah Terdengar samar-samar suara daun pintu kamar mandi di ujung ruangan Kamar mandi kecil yang sangat kecil Terselip di pojok ruangan Maklum mengsel pintu jarang diberi pelumas Dan harus ekstra keras menopang daun pintu kayu Lampu di dalam kamar mandi mati Tapi ada bau aneh yang menyeruak Rik, orangnya keluar Baunya amis Bilangku sambil sedikit ketakutan Apa saja Ki Yang mengintip dari kamar mandi Biarkan kalau ganggu kita tebas saja Jawab Riki sambil menunjuk ke arah kamar mandi Di dalam kamar mandi Samar-samar terlihat sosok hitam besar dengan mata merah melotot Dan Kiki runcing bersimbah darah Menatap dalam ke arah kami berdua Seolah kami mangsa buruannya Aku pun berusaha menutup mata rapat-rapat Sambil menyandarkan kepalanya ke punggung Riki dengan sedikit ketakutan Tak biasanya makhluk seperti itu menghuni kamar mandi Mata merah terbelalak terus-menerus menatap ke arahku Semakin dia lihat semakin serem Duh, serem banget Gerutuku sambil masih menutupi matanya Riki tidak menghiraukan bisikanku Kelihatannya merasa risih dengan kelakuanku yang terus-menerus menempelkan mataku ke punggung Riki Cok, agak geser Rik Risih loh Gerutu Riki Aku masih bertahan menutupi mata dan sembunyi di balik punggung Riki Hingga Krek Suara pintu terbuka Sudah rampung mas Suara lirik muncul Spontan aku terperanjat dan terjatuh dari kursinya Penjaga warnet muncul dari pintu masuk tanpa memberi aba-aba dulu Tentu saja kami berdua kaget Bahkan bisa dibilang aku shock Hingga aku tidak bisa mengendalikan posisi duduk yang nyaman Takut, kaget, jengkel dan kergetan campur jadi satu Bro Loh, kenapa mas? Kata penjaga warnet sambil berlari kecil mengampiri Riki dan aku Gak apa-apa mas Tadi sampai ya Thomas Aku cuma kaget aja Tak pikir Kata aku sambil meringis menahan sakit Begitu aja takut bro Saud Riki sambil memapah aku bangun Iya mas Saya udah jam setengah dua Waktunya tutup Besok dilanjut lagi Kami buka jam tujuh pagi Sorry ya Jelas penjaga warnet berbadan kurus itu Kami bergegas mengambil FD dari tas kecil Aku langsung tancapkan price disk ke CPU Dan mengkopi semua artikel dan kerjaan kami Hingga tidak ada satupun yang tertinggal Kerjaan kami malam ini cukup penting untuk tugas kuliah dan masa depan kami Setelah selesai beres-beres Aku mengampiri penjaga warnet Dan membayar jasa sewa warnet malam itu Aku sedikit lega Karena banyak bahan yang telah kami kumpulkan Kemudian kami langsung keluar dari warnet Meninggalkan penjaga warnet Ditemani makhluk penjaga kamar mandi Semoga demit kamar mandi Tidak menghantui sang empunya warnet ini Malam itu sudah menunjukkan Pukul 1 lebih 30 dini hari Ricky yang memakai motor jadul Andalan memboncengku Malam semakin dingin Sunyi dan hening di setiap sudut tempat Kami berdua sangat lelah Seharian mencari bahan Untuk tugas dari kampus di warnet Ingin rasa hati Beristirahat sejenak Aku berpikir untuk mencari warung kopi Tapi malam itu aku berpikir Mana ada warung kopi jam segini masih buka Kalau tidak ke pasar Rik Ayo ngopi dulu ke pasar Ajaku Oke Sip Timpal Riki Akhirnya kami pergi menuju ke salah satu pasar Yang berada satu jalur dengan arah kami pulang Lumayan jauh dari warnet tadi Riki memacu motor menerobos dinginnya angin Yang menusuk tulang dan gelapnya malam Sambil memboncengku di jok belakang Aku berpegangan erat menahan dingin Dan sedikit takut dengan kejadian di warnet tadi Dari sini aku melihat pasar yang sudah ramai dengan penjual Mulai menata degangannya Dihiasi dengan gemerlap lampu hemat energi 13 watt Yaitu pasar di salah satu kecamatan Pasar tradisional dengan sedikit kumuh dan becak pemandangan jalannya Memang terlihat indah dari kejauhan Biasanya orang-orang menyebut dengan pasar krempiang Sesampainya di pasar krempiang Pasar sudah mulai ramai Meskipun dinginnya malam masih sangat terasa menusuk tulang Para pedagang mulai menyiapkan dagangannya Ada yang menurunkan dagangan dari becak motor Ada juga yang masih tawar-menawar di sebelah mobil pick up Mobil itu masih penuh sayuran Bahkan ada yang tertidur lelap Di antara tumpukan dagangannya Pemandangan yang cukup menakjubkan Perjuangan seorang hamba demi menafkai keluarganya Sejenak Riki menghentikan motor bututnya di depan pasar tradisional Sambil kepalanya tengok Sambil kepalanya tengok Tengok kanan kiri melihat situasi Tampak agak jauh dari kami berhenti Terlihat pedagang dan bakul sayur sedang berjengkrama Terongnya ini per kilo berapa kang? Tanya pembeli Alah yuh Seperti biasanya saja Jawab tukang sayur Ya sudah Diangkatkan sekalian ya Pinta ibu pembeli Siap mbak yuh Timpal bapak penjual sambil menimbang dagangannya Percakapan tersebut sayup-sayup terdengar dari kejauhan Akhirnya pandangan kami tertuju pada dua warung yang berada di pojok pasar Ada perbedaan yang agak menonjol di antara dua warung tersebut Warung yang berada di sebelah tempat parkir bercat kuning Dengan penerangan yang cukup biar atau terang Dengan dilengkapi free wifi Sedangkan satunya warung kopi biasa dengan penerangan agak redup Sedangkan satunya warung kopi biasa dengan penerangan agak redup Dan kelihatan pengunjungnya orang-orang yang cukup berumur Kami putuskan memilih warung yang terang untuk beringupir ya Di samping harganya murah Ada wifi-nya juga Warung ini menyediakan kursi kayu berbentuk L memutari meja utama Sedangkan kursi dan meja kayu terpampang rapi di depannya berjumlah 4 set Kami pun berjalan sambil mendorong motor butut reiki ke arah warkop tersebut Karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kami berhenti Pengunjung saat itu sudah sepi Karena waktu sudah larut malam jelang subuh Hanya terlihat 3 orang pengunjung yang kuliah duduk di kursi utama Sambil mengisap rokok dalam-dalam dan ngobrol satu sama lain Suasana di malam itu sungguh tentram dan santui Meski tampak sepi warkop itu bersih Dihiasi cahaya yang terang menambah kenyamanan para pengunjung Tujuan utama kami mampir di warung kopi tersebut Tak lain hanya untuk menghilangkan penat Karena dari siang hingga dini hari Kami berkutar dengan tugas kuliah Sungguh melelahkan dan ingin sejenak refreshing Nge-game dan ngopi Aku ingat Waktu itu kita tiba di warkop sekitar jam 2 kurang seperempat dini hari Kami pun memesan kopi susu berdua Meski sambil menahan lapar Kita tetap ngopi saja Kopi susu 2 Pesanku pada penjaga warkop Iya mas Tunggu sebentar Jawabnya Hanya itu yang bisa kami pesan 2 cangkir kopi Masalahnya uang kami hanya cukup untuk beli 2 cangkir kopi saja Rokok pun tinggal 6 biji Lusut dan tak enak dipandang Nasib boy boy Semakin pagi pasar semakin ramai Para pengunjung mulai berdesakan dan terlihat terburu-buru Mereka adalah bakul-bakul yang membawa motor dan sepeda pancal Mereka lagi kulakan untuk diecer kembali ke kampung sekitar Sungguh riu suasana pasar krempiang di pagi itu Di warkop suasana semakin asik dan gayang Kami seruput kopi susu masing-masing Diiringi kepulan asap dari rokok favorit kami Yang sedang kami hisap dalam-dalam Sambil menikmati suasana pasar Di saat malam menjelang pagi Hening tanpa ada satu kata pun keluar dari bibir kami berdua Hanya kepulan asap yang menyebar di sudut tempat kami duduk Saat minum kopi Aku merasakan pahitnya kopi diselingi manisnya susu Yang sedikit demi sedikit kami seruput Seperti suasana hati yang sedang aku rasakan saat ini Gimana Rik Tanya aku Gimana apanya Timpal Riki Ya hidup kita berdua Kuliah jalan Kerja juga sudah Tapi aku merasa masih kurang Tanya aku Riki hanya menatap kosong ke arahku dengan jawaban pendek Yang terlempar dari mulutnya Oh Ah oh Cuk cuk Ucapku kesal Tapi Riki tidak merespon sama sekali Kemudian Rik Kok suasananya agak aneh ya Tanya aku Aneh apanya Ya sah Jawab Riki Rasakan hembusan angin malam ini Ada yang aneh Keliatannya bakal terjadi sesuatu Jelasku pelan Angin berembus pelan Namun tidak seperti biasanya Perasaan Riki juga demikian Memang ada yang aneh dengan malam ini Meskipun demikian Riki pun tidak menanggapi serius perkataanku Karena lagi sibuk merasakan nikmatnya hisapan rokok penghabisan Aku tetap memperhatikan suasana pasar dengan serius Seperti detektif yang tidak mau kehilangan buruannya Riki sebenarnya juga merasakan suasana yang aneh malam itu Suasana samun Bikin orang merinding Biasanya ada makhluk gaib yang sedang jalan-jalan Pulau kuduk pun terasa berdiri sendiri Meskipun Riki tidak merasa takut sama sekali Sesaat aku tertegun Dan pandangannya fokus ke arah kanan Kepala sesosok pria dewasa Memakai baju dan celana warna hitam Umur sekitar 40 tahunan Dia berjalan dari arah parkiran pasar Dengan tenang Namun bertingkah agak aneh Tangan pria itu berada di belakang pinggul Dengan jari jemari saling berpegangan Satu sama lain Nampak seperti posisi menggendong Ternyata pria itu menggendong seorang anak kecil Dengan ciri tinggi 40 cm Berkepala botak Memakai kancut warna putih Berkulit kuning pucat Anak kecil itu menengok ke arah kami Berdua sambil tersenyum Riki mengira itu adalah anak pria tersebut Jadi Riki sendiri tak begitu peduli dengan anak itu Tapi tidak denganku Yang terus memantau gerak-gerik pria berpakaian hitam itu Tiba-tiba pria yang baru tiba itu terhenti di depan warkop Dimana kami sedang ngopi dan menurunkan anak yang ada di kendongannya Ayo nak Waktunya bekerja Perintah pria itu dengan suara pelan Inggih bos Jawab anak kecil itu sambil turun dari kendongannya Percakapan mereka berdua terdengar samar-samar Karena riuh para berdagang di pasar tersebut Anak kecil itu pun turun dari kendongan tuanya Dan diam terpaku Aku terus memperhatikan mereka berdua dengan sedikit takut Aku menggeser posisi duduk mendekati Riki Riki juga terheran-heran melihat pemandangan tersebut Seorang anak kecil yang dipaksa bapaknya bekerja Padahal kami berdua tidak pernah diperintah orang tua bekerja Namun kami sendiri yang ingin bekerja untuk membantu beban orang tua Kami menyadari Kalau kami hanya berasal dari keluarga sangat sederhana Yang ingin merubah nasib Apa yang ada di benak bapak itu Tragis sekali Ayo jalan Waktunya cari uang Perintah pria itu Kemudian anak kecil itu pun mulai berjalan pelan ke arah bakul Yang sedang sibuk menjejakan dagangannya Aku merasa aneh dengan kejadian itu Dan tidak habis pikir dengan kelakuan pria tersebut Tapi Riki dengan sikap cuek tingkat dewanya Tidak memperdulikan kejadian tersebut Riki merasa itu urusan orang lain Bukan urusan kita Dan kita tidak boleh ikut campur urusan orang lain Dosa Urus diri kita sendiri Agar jadi manusia yang baik untuk dunia dan akhirat Seiring dengan hisapan terakhir rokok di tangan Riki Akhirnya mata ini terpengaruh juga Dan mulai memperhatikan gerak-gerik anak kecil yang sedang berjalan Menuju kerumunan para pedagang Ternyata Apa yang menjadi kekhawatiranku mulai menampakkan kebenarannya Anak kecil aneh itu berjalan mengendap-endap ke lapak pedagang Anak kecil aneh itu berjalan mengendap-endap ke lapak pedagang ikan di pinggir jalan Anak gundul tanpa baju itu pun pelan tapi pasti Berjalan menuju ke arah belakang pedagang Dia mulai berjalan mendekati pedagang tersebut dari arah belakang Santai tanpa ada kekhawatiran sedikit pun Lama-kelamaan Riki sama aku saling bertatap mata Saling memainkan kode curiga Akhirnya kami seakan sudah sama-sama mengerti Ada hal yang aneh di sekitaran pasar ini Loh, apa itu Rik? Tanya aku pelan Loh, tuyul itu cuk Tuyul, tuyul Diam dulu Jawabku setengah kaget dan menunjuk ke arah tuyul tersebut Aku minta Riki untuk mengikut gerak-gerik anak kecil tersebut Aku akan mengawasi dari warkop saja Karena gak tega dan sedikit takut Kilaku Riki keluar dari warkop mulai mengawasi dan mengikuti gerak-gerik anak kecil itu Terus mengawasi dan tidak mau kehilangan mangsanya Riki berjalan pelan-pelan mendekati tuyul itu Untuk memastikan apa yang dilakukannya Ternyata tuyul itu sedang mengambil satu lembar uang kertas Dari tempat penyimpanan uang yang diletakkan di bawah dagangan Tanpa ada hambatan sedikitpun Tuyul itu tersenyum sambil membawa hasil operasinya Pedagang ikan yang menjadi korban Tidak menaruh curiga sedikitpun Terhadap apa yang sedang terjadi pada dirinya Setelah memastikan kelakuan anak itu Riki kembali mengambil Riku yang ada di warkop Van, tuyul itu lagi operasi Dia ambil uangnya pedagang ikan yang di ujung seberang jalan tuh Jelas Riki Loh, iya tuh Tanya aku memastikan Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri Van Asli itu cuk Sahut Riki Aku langsung mengarahkan perhatian ke arah tuyul yang lagi operasi Dia masih berada di dekat pedagang ikan yang jadi korbannya Memang benar perkataan Riki Riki pun tidak sabar dengan kejadian itu Dia meminta aku untuk tetap duduk di warkop Sedangkan Riki akan menangkap tuyul sialan itu Siapa tahu uang yang dia dapat belum dikasihkan tuanya Hingga kita bisa palakin sekalian Mumpung lagi bokeh Kami berdua emang lagi bokeh banget Beli makan sepiring berdua pun tidak bisa Tapi aku belum setuju dengan rencana Riki Anjing kamu Rik Tuyul dipalakin Dasar gila Kataku Bebas Biar torah satu tuyul sama tuanya Kata Riki sambil berjalan ninggalin aku sendirian Riki kembali lagi menuju pedagang ikan Seakan-akan mau beli ikan Tidak lama kemudian mantaku melihat dari jauh Samar-sama Riki beneran menyeret sosok tuyul itu ke tempat kami Riki langsung mengikat tuyul itu di samping tempat duduk kami Tentunya dengan tali koib yang ia miliki Tali gaib tak kasat mata yang hanya bisa diikatkan kepada makhluk tak kasat mata Anjing kamu Rik Mau kamu apain sih Bawa gituan Tanya aku Diem cuk Kita juga lagi kere kan Kata Riki sambil ngikat tuyul Mau kamu palakin bener tuh tuyul Rik Edan kamu Bener-bener ngawur kamu cuk Tanya aku agak keras ke Riki Eh kamu Mana duitnya Bagi sini Bentak Riki pada tuyul Engga Engga ada bos Jawab pohonnya si tuyul Kalau kamu pengen hidup Serahin uang tadi Atau kamu kubakar disini Pilih mana Ancam Riki Jangan bos Jangan bos Ampun bos Teriak tuyul itu ketakutan Terlihat dari jauh Pemilik tuyul tersebut berdiri celingak-celinguk Dan jalan mondar-mandir mencari tuyul tersebut Seketika tahu aku dan Riki Sosok pria itu dengan langkah cepat melarikan diri entah kemana Aku berpikir Mungkin pria itu takut ketahuan Karena jika warga pasar tahu hal ini Mereka pasti akan dimasah satu pasar Pada saat ketakutan Karena diancam dibakar Mana uangnya Kamu ambil dari mana uang itu Cok Tanya Riki dengan nada tinggi Ampun bos Ampun bos Aku tadi ambil di pedagang ikan pindang Jawab tuyul dengan ketakutan Akhirnya tangan si tuyul itu Nyerahin uang selembar seratus ribuan ke Riki Dengan ketakutan Dan gemetar tangannya Aku dari dekat samar-samar kelihatan Lama-lama uang itu menunjukkan wujud aslinya Sama seperti uang yang kita pegang Aku kaget Karena baru seumur-umur sekarang tahu Uang dari tuyul benar-benar ada Dan melihat dengan mata kepala ku sendiri Gila kamu Riki Asli Gila kamu Masa pencuri kamu palak Kata aku sambil geleng-geleng kepala Ah budu amat Yang penting uang ini bisa buat makan Lagian sudah lapar banget aku Kata Riki Kamu lapar gak? Tanyanya padaku Kemudian Riki memesan dua porsi pecel ke warung sebelah Hati merasa senang saat itu Karena dapat uang untuk beli makan Disela kita makan Begini namanya preman malak setan Jangan orang susah aja yang dipalak Candanya dengan senyum Kita makan dengan lahap waktu itu Maklum lagi lapar berat soalnya Aku aja sampai nambah satu porsi lagi Selesai makan aku lihat tuyul yang tadi diikat sama Riki Sambil menyalakan sebatang rokok Aku perhatikan tuyul itu baik-baik Sepertinya ada sesuatu dengannya Si tuyul mulai komat kamit seperti dukun merapalkan mantra-nya Entah apa yang sedang dia perbuat Riki tak menghiraukan sikap tuyul tersebut Sambil menenggak esteh yang dia pesan Pagi-pagi kini minum esteh Sungguh aneh si Riki ini Biarin Gak bakal lepas tuh setan Aman pan Jawabnya sambil melanjutkan minum esteh Kepala Riki menengok ke arah tuyul yang terikat tersebut Dan berjalan pelan menghampirinya Sambil menunduk dan mendekatkan mulutnya Akhirnya dia curiga dengan kelakuan tuyul yang komat kamit terus Seperti hendak memanggil tuanya Eh, kamu mau panggil jurakan kamu apa? Tanya Riki Dengan terbata-bata si tuyul menjawab Eh, iya Iya, bos Setan ini benar-benar harus dikasih pelajaran Kumam Riki Eh, juragan kamu siapa? Dimana? Tanya Riki dengan suara keras dan tatapan marah Di daerah pegunungan, bos Di ujung, bos Sahut si tuyul sambil menunjukkan ke arah selatan Dimana, cok? Jangan muter-muter kalau ditanya Setan Bentak Riki Dengan muka jengkel Riki berjalan meninggalkan tuyul yang sedang terikat menuju ke warung sebentar Untuk membayar makanan dan minuman dengan uang hasil palakan Aku duduk dan hanya menikmati rokok Sambil ngeliatin tingkah Riki yang lucu kalau marah sama setan Yah, sambil senyum-senyum kenyang Dan habis ini bisa tidur nyenyak Sehabis bayar makanan Aku dan Riki nyamperin lagi tuyul lagnat Riki dengan tatapan marah dan melotot ke arah tuyul itu Jawab, papa enggak, setan Bentak Riki lebih keras lagi Di selatan pulau ini, pak bos Kata tuyul dengan tergagap dan ketakutan Sudah, tidak usah banyak bacot Mukamu, cok Aku bakar saja kelamaan jawabnya kamu Buat kesel saja intinya mukamu Kata Riki sudah sangat marah yang siap membakar tuyul tersebut Jangan, bos Jangan, bos Rinti si tuyul dengan muka pucat Memelas dan mulai menangis Si tuyul pun mulai bercerita panjang lebar Menurut pengakuannya Dia berasal dari selatan provinsi ini Dekat dengan laut Dia terlihat pasrah dengan nasibnya Dan kelihatannya tidak berbohong Mendengar cerita tersebut Riki kembali bertanya Lah, itu jawabnya dari tadi Kan enak Ngomong gak usah muter-muter kayak kipas angin aja Setan anjing Jawab Riki dengan ada emosi yang mulai melandai Aku bukan setan anjing, bos Aku tuyul, bos Kata tuyul ingin membenarkan perbedaan dia dengan setan dan anjing Sudah tahu aku Jian, cok Kalau kamu itu tuyul Itu tadi kelakuanmu yang kayak anjing, cok Kamu kalau bawel tak bakar sekalian ya Bentak Riki dengan keras mulai emosi lagi Sabar Rik Tuyul itu gak pernah makan bangku sekolahan Makanya sukanya ngeyel kayak kamu Candaku untuk menurunkan emosi Riki Wasem raimu, Fan Jawab Riki Sudah, gimana enaknya ini, Fan Tuyul ini mau diapakan Jelas yang bawa dia kemari tadi sudah kabur Tanya Riki Bawa ke rumah kamu aja, Rik Rumah kamu kan kosong Pintaku Hmm, masuk juga saran kamu, Fan Ayo, kita masukin botol saja nih, bocah Cerocos Riki Kami berdua mulai persiapan untuk memasukkan si tuyul ke dalam botol Aku ambil botol bekas air minum Lari dalam warkop Riki sudah bersiap-siap Fan, mana botolnya? Tanya Riki Sabar Rik Ini botolnya Sahutku Wush Setelah Riki dan aku sedikit ritual Akhirnya kami berhasil memasukkan tuyul tersebut ke dalam botol Akhirnya kami berhasil memasukkan tuyul tersebut ke dalam botol bekas air mineral Dengan menempel segel gaib tentunya Dengan demikian si tuyul sudah tidak bisa apa-apa Dan yang penting tidak akan kabur Tapi ada satu yang menggenjel di pikiranku Tuyul ini mau diapain Ayo, Fan Kita langsung pulang Kita urus tuyul ini di rumah saja Lagian aku sudah ngantuk nih Besok juga masih ada kuliah pagi Pintar Riki Pintar Riki kepadaku Besok saja habis kuliah Rik Kita tentuin lagi nasib tuyul ini Sahutku Oke, sekarang pulang ke rumah sendiri-sendiri saja Kata Riki Sip Lagian aku besok juga mau antar adik sekolah dulu Jawabku sambil menguap karena menahan kantuk Tak lama kami berdua beranjak dari wargop tersebut untuk pulang Riki mengambil botol bekas air minum yang berisi tuyul Dan menaruhnya ke dalam tas Aku berjalan di belakang Riki Dia mulai menyalakan motor bututnya Motor tak mau menyala Aku juga heran Dari tadi motor tidak bermasalah Tapi sekarang tiba-tiba ngadat Kenapa Rik? Tanya aku Jok Pasti tuyul kurang ajar ini bikin ulah Sahut Riki Kemudian ngambil botol yang ada dalam tasnya dan komat kamit sebentar Setelah itu motor mulai dinyalakan Alhamdulillah bisa nyala Dan kami pun pergi meninggalkan pasar kerempiang Pagi ini kami berdua berangkat ke kampus seperti biasa Kami berdua juga kuliah seperti biasa Tidak ada yang berbeda Sekitar pukul 4 sore perkuliahan kami selesai Aku dan Riki bergegas ke rumah Riki yang tak jauh dari kampus Cukup 10 menit Dengan naik motor butut Motor tua nafas muda pun kita pacu dengan cepat Sesampai di rumah Riki yang sepi Kami berdua langsung ke kamar Riki Terlihat posisi botol bekas air minum yang dihuni oleh tuyul masih tetap berada di tempatnya Tanpa ada pergeseran sedikit pun Karena si tuyul jelas tidak mampu membuka segel gaib yang kami pasang tadi malam Aman pan? Kata Riki sambil melihat botol Oke sip jawabku Botol tetap aman sama isinya saat itu Masih terlihat tuyul kecil lagi duduk sambil mendekap kedua kakinya Tidak bisa berbuat apa-apa Hanya termenung meratapin nasib Pan makan dulu yuk Tak bawa ke depan semua ya makannya Lagian habis ini kita masih ngurus setan di kamarku Berat kerjanya ntar Kata Riki sambil berjalan ke arah dapur Oke Riki aku ngikut saja dah Kamu kan tuan rumahnya Jawabku Suasana rumah Riki tak sebegitu besar Bercat putih menghadap ke selatan nampak asri dan rindang Di rumah itu ada satu kamar utama Tiga kamar tidur Satu kamar mandi Dan satu dapur yang persis bersebelahan dengan musola keluarga Aku pun sebenarnya betah tinggal disitu Aku dan Riki makan di ruang tamu sambil ngobrol tak tentu arah Ngelantur dan suka-suka aja Ternyata enak Rik Bikin kenyang dan tak harus bayar Seloteku Rai muvan Biasa saja Saud Riki Selesai makan kita bersuci dahulu Dan melakukan ritual menurut keyakinan kami Sehabis itu Riki mengeluarkan botol berisi tuyul dari kamarnya tersebut ke ruang tamu Woy bangun woy Molor mulu Kata Riki sambil tangannya menggoyang-goyangkan botol bekas itu Aduh bos Kaumku kalau malam kerja bos Kita kerjanya malam Siang kita tidur bos Jawab toyul dengan posisi tiduran Loh kamu berani bantah Yul Jawab Riki dengan mata melotot Sudah Rik biar aku saja yang tanya Kalau kamu yang nanyain Gak selesai masalah Yang ada malah emosi mulu isinya Jawabku Yul namamu siapa Kamu punya nama kan Tanya aku Iya bos Biasanya juraganku panggil aku Andre Jawab toyul Cuk Gila Nama toyul kayak nama artis Asli setan Setan kamu Kumamku sambil sedikit tertawa Tawa lebarnya Riki Kamu disini ikut siapa Juragan kamu Tanya aku Ikut pak teknobos Itu di desa sebelah Jawabnya sambil duduk dengan menundukkan kepala pelontosnya Itu aslinya dari mana Tanya aku lagi Ya yang kemarin itu bos Jawab toyul Oh dari sana toh Tanya aku untuk meyakinkan jawaban tadi malam Bener disana Lanjutku Bener bos Jawabnya dengan kepala manggut-manggut ke depan Desa mana Tanya aku lagi Desa itu bos Yang ada gunungnya Selatan desa pas langsung laut itu bos Jawab toyul dengan muka Agak meyakinkan Rik Coba kamu cek google map Ada gak nama desanya di kabupaten itu Pintaku kepada Riki Untuk cek valid Tidaknya jawaban si Andre toyul ini Oke van Saud Riki Introgasi pun berlanjut Kamu disana ngabdi ke siapa Tanya aku Kembah parmin bos Jawabnya pelan Setan kayak kamu disana ada banyak Tanya aku lagi Banyak bos Macem-macem Jawab toyul Oh seberapa banyak Andre Tanya aku Ya ratusan bos Aku sendiri gak tau pastinya Kalau sekarang Jelas si toyul Ratusan? Lebih Wahahaha Wahahaha Saud Riki sambil tertawa tak percaya Memang ada perbedaan disana Tanya aku Ya adalah bos Kelas-kelasnya Ada yang kelas 1, 2, 3 Sampai kelas 6 Tiap kelas mempunyai Kemampuan ngasilin duit Berbeda-beda Misalnya nih bos Kalau kelas 1 Bisanya ambil maksimal Sehari 100 ribu Kalau kelas 6 Bisa sampai 2 juta Bos sehari Terang si toyul Oh Kayak anak sekolah SD Pakai kelas segala Kumamku dengan manggut-manggut Mencoba memahami Bisnis laknat ini Terus kamu dibeli Atau dimaharin Sama Pak Tidno Berapa yul? Tanyaku lagi 1.700.000 Bos Jawab toyul Kamu sendiri disini Sehari ngasilin Berapa duit? Tanyaku lagi 200.000 Bos Jawabnya lagi Jadi kelas 2 Dong kamu disana Kataku Iya bos Bener Jawab toyul Ketika aku interogasi Si toyul Ricky sedang sibuk Dengan hpnya Untuk mencari lokasi Yang disebutkan Si toyul Tak lama kemudian Pan Ada nih desanya Beneran Kata si toyul Andre tuh Kata Ricky Sambil pegang hp Sip Jawabku Yul Kira-kira bisa gak Aku sama Ricky Ketemu sama Mbah Parmin Disana Tanyaku Bisa bos Jawab toyul Kira-kira minggu depan Gimana? Tanyaku lagi Sebentar bos Aku mau hubungi dulu Sama Tuan Parmin dulu Sahut si toyul Si toyul terdiam Sejenak sambil Komat kamit Sepertinya Dia lagi jelasin Nama Mbah Parmin Kalau aku dan Ricky Mau ketemuan Aku menunggu Sekitar 15 menit Sambil liatin Google mapnya Yang ada di hp Ricky Jauh Ricky ini Tanyaku Iya Van Kalau menurut Mbah Google ini Perjalanan sekitar 6 jam dari sini Terang Ricky Kemudian tiba-tiba Si toyul Menyelah Bos 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 Kata toyul Memanggil Ada apa Yul? Sudah Tanyaku Sudah bos Mbah Parmin Adanya hari Minggu Dia sudah siap Bos dikunjungi Jawab toyul Gila bener nih orang Mau ketemu aja Pakai janjian segala Tidak hanya dunia nyata Yang butuh manager Dunia gai pun butuh Hebat benar Dunianya ini Aku terheran-heran Kelihatannya Gayung bersambut Kita bisa ketemu Tuanya si toyul Sekalian jalan-jalan Agak jauhan dikit Biar si motor butuh Tambah sehat Kita pun mulai Nyusun rencana Gimana pan? Kamu minggu ini Ada acara gak? Tanya Riki Gak ada Rik Aman Free Jawabku Sama dong Aku juga lagi free nih Jawab Riki Setelah Interogasi dengan Si toyul selesai Kami berdua Melakukan persiapan Untuk pergi Ke desa sebelah Aku sempat berpikir Ini toyul Suruh nyolong lagi Apa gimana ya enaknya Buat ongkos di jalan Tapi aku kan Gak ada kontak Sama si empunya Ah Mending gak usah lah Daripada Kena karmanya Minggu pagi Pada tanggal Yang sudah ditentukan Kami berangkat Dari rumah Riki Ke daerah Kami berangkat Dari rumah Riki Ke daerah sebelah Yang dibilangin si toyul Dengan motor Andalanya Aku sangat berharap Motor butut itu Bisa sampai ke sana Dengan selamat Karena kami harus Melalui tanjakan serem Yang penuh Dengan cerita magis Tetapi Riki Sangat percaya diri Bahwa tidak akan Ada apa-apa Yang bisa Merintangi Perjalanan kami Berdua kali ini Atas izin Allah Dan dia juga Seorang mekanik Meskipun Nama tiran Perjalanan kami Cukup panjang Karena harus Melewati gunung Dan lembah Motor kami harus Menerobos hutan Yang sangat sepi Sesekali terdengar Suara binatang Dari dalam hutan Motorku terus Berjalan stabil Tidak ngebut Dan juga Tidak terlalu pelan Sesekali kami Berhenti di tengah hutan Sambil menikmati Sejuknya udara hutan Dan menenggak Air minum Yang sudah kami siapkan Bawa bekal Biar tidak terlantar Hitung-hitung Meniru anak-anak paut Ketika kami Berhenti sebentar Di jalan yang membelah Hutan untuk Menghilangkan penat Dan beranjak Mau berangkat kembali Tiba-tiba Motor kami Tidak mau Dinyalakan Wah Kita sudah disambut Nih Kerutuku Santu Ivan Aku tak izin dulu Kalau cuma mau Berkunjung Jelas Ricky Ricky terdiam Sejenak Sambil komat Kamit Aku tidak tahu lagi Baca apaan Yang dirapalkannya Tapi tak lama kemudian Ricky menyuruh aku Untuk menyalakan Kembali motornya Alhamdulillah Motornya hidup kembali Kita lanjutkan Perjalanan kembali Aku dan Ricky Beberapa kali Juga harus istirahat Di SPBU Dan masjid Sekedar meluruskan Punggung Yang lebih penting lagi Biar si motor butut Bisa istirahat Mendinginkan mesinnya Perjalanan masih belum selesai Setelah sampai di kota Kami masih harus menempuh Perjalanan sekitar Satu jam lagi Ke desa si Tuyul tersebut Ternyata memang benar Apa yang dikatakan si Tuyul Untuk menuju ke desa tersebut Jalannya yang ada Nanjak terus Ketika masuk desanya pun Kami harus lewat Jalan setapak Untungnya kami masih bisa Bawa motor dengan Medan jalan setapak Minggu jam setengah 4 sore Setelah menempuh Jalan setapak Yang hanya bisa Dilewati motor Aku dan Ricky Berhenti di warung Tengah perkampungan Suasana desanya Sangat asri Masih hijau Dan nampak Belum terjadi Polusi pabrik Beda dengan keadaan Yang ada di kota Kami pun singgah Di warung tersebut Dengan niatan istirahat Ngopi Dan mencari informasi Tentang Mbah Parmin Pak Kopi hitam 2 Pesanku Oh iya mas Jawabnya Kami duduk di dalam warung Dan mulai Membakar rokok Beberapa menit kemudian Kopi pun tiba Di meja kami Sambil menyeruput Kopi hitam yang Kelihatannya nikmat Dan mantap Kami mulai Tanya-tanya Tentang Mbah Parmin Pemilik warung Sempat menanyakan Tujuan kami Berdua mencari Mbah Parmin Menurut dia Banyak orang Yang mencari Mbah Parmin Dengan berbagai Macam keperluan Aku pun bercerita Kalau kami berdua Pengen ketemu beliau Hanya untuk main saja Dan tidak ada Maksud apa-apa Namun Pemilik warung Sedikit curiga Dengan kami berdua Kamu mau beli Apa disitu Tanya pemilik warung Dengan polos Aku tanya balik Loh Memang jualan apaan Mbah Parmin pak Kemudian Pemilik warung Dengan suara pelan Menjelaskan sedikit Tentang Mbah Parmin Yang jualan Toyul Bebi nyepet Dan masih banyak lagi Intinya adalah Pesugihan Di kampung itu Mbah Parmin Sudah terkenal Dengan sesuatu Yang berbau Pesugihan Masih menurut Pemilik warung Yang dari tadi Duduk di sebelah Kursiku Mengisahkan Bahwa Mbah Parmin Mempunyai akses langsung Dengan para Pemilik Makhluk gaib tersebut Dan menjadi Orang kepercayaannya Selain itu Mbah Parmin Juga sangat terkenal Sebagai dukun Sakti Yang sering Dimintai bantuan Beliau juga Tinggal jauh Dari keramaian Menyendiri Di hutan Aku merasa Senang Sudah mendapat Sedikit info Dan gambaran Tentang Mbah Parmin Setelah itu Aku membayar kopi Lalu kita Melanjutkan perjalanan Ke arah rumah Mbah Parmin Yang sudah ditunjukkan Oleh pemilik warung Ke arah Ujung selatan dusun Motor kami berhenti Ketika sampai Di rumah terakhir Ujung dusun Karena hanya terlihat Jalan setapak Yang hanya bisa Dilalui dengan Jalan kaki Kami pun memperhatikan Sekeliling Sekeliling sebelah Kanan kiri Sudah tidak ada Rumah lagi Suasana semakin Mencekam Bikin bulu kuduk Berdiri Rik Kita gak salah Jalan ini Kok gak ada Rumah sama sekali Tanya aku Ke Riki Tapi Riki Bersikukuh Kalau jalan Yang diambilnya Benar Dan meneruskan Perjalanan kami Di sekeliling jalan Hanya terlihat Tumbuh-tumbuhan Kebun yang besar Dan rumput Tumbuh liar Di sekitar Jalan tersebut Setelah hampir 15 menit Perjalanan Dari warung tadi Kami pun berhenti Dan mengampiri Seseorang Yang lagi Mencari rumput Maaf pak Apa benar ini Jalan menuju Ke rumahnya Mbak Farmin Tanya aku Dengan sopan Loh Bukan nak Pertigaan yang tadi Seharusnya Kalian belok kiri Tidak ke kanan Jawab bapak Pencari rumput tadi Matur suhun pak Saudku Sama-sama nak Hati-hati ya Jawab bapak tadi Gianco Iya kan Rick Gerutuku Akhirnya Ricky Memutar motor Bututnya Dan kembali Menuju Ke pertigaan tadi Aduh Sudah susah Bayah kok Ternyata salah Wah Bensin tekor nih Sambutan yang cukup Baik Harus tersesat dulu Sebelum meraih Kemenangan Perjuangan Kami pun sampai Kepertigaan Dan mengambil Belokan ke kiri Seperti petunjuk Bapak pencari Rumput tadi Semoga ini Jalan yang benar Akhirnya Di rumah ujung Yang terakhir Aku dan Ricky Memutuskan turun Dari motor Dan bertanya Kepada sosok Lelaki paruh Bayah yang sedang Menurunkan Pakan sapi Di depan rumahnya Permisi pak Mau tanya Pak Rumahnya Mbak Parmin Dimana ya Katanya Di pojok dusun ini Tanyaku Iya mas Benar Di dusun ini Rumahnya Di atas Lereng gunung itu mas Tidak bisa Kalau kamu Bawa kendaraan Jawabnya Sambil menunjuk Ke arah Lereng gunung tersebut Lah Gimana pak Saya mau bertamu Ke rumah Mbak Parmin Sahut Ricky Sambil memegangi Motorku di depan Kamu titipkan saja Motor kamu disini mas Tidak apa-apa Terus kamu jalan Lewat sawah itu Lurus saja Terus kamu ikut Jalan kecil itu Sampai ketemu Rumah bambu Menghadap ke selatan Di tengah hutan Jawab bapak tadi Dengan nada Meyakinkan Kami berdua Memutuskan Untuk menitipkan Motor butut Di rumah bapak tadi Karena menurut dia Orang-orang Yang bermaksud Mengunjungi Mbak Parmin Biasanya menitipkan Kendaraan di rumahnya Masih cerita Bapak yang berumur 40 tahunan ini Bahwa mereka Biasanya melanjutkan Perjalanan ke Lereng gunung Untuk menemui Mbak Parmin Dengan jalan kaki Karena memang Kondisi jalan setapak Dan hanya bisa Dilalui dengan jalan kaki Perjalanan menuju Kemba Parmin Memang sebuah perjuangan Meskipun dengan Niat yang berbeda-beda Waktu itu Aku dan Ricky Tak sabar Untuk langsung Berjalan Menuju ke rumah Di Lereng gunung Kami harus Melewati jalan Setapak yang licin Dan sedikit Berlumpur Hampir di sepanjang Jalan itu Ditumbui oleh Rumput gelagah Rumput ini Tumbuh subur Hingga memiliki Tinggi 3 hingga 4 meter Untuk Melewatinya pun Kami harus Menyingkap Rumput-rumput Dengan potongan Ranting pohon Yang kami temukan Di perjalanan Ternyata perjalanannya Cukup jauh juga Waktu juga Sudah sore Matahari Mulai meredup Dan jalan Yang kami lewati Masih jauh Karena masih ada Hamparan sawah luas Yang harus dilewati Setelah itu Masuk jalan Ke perkebunan Yang lebat Baru masuk Lereng hutan Suasana hutan Di sore hari Tampak seram Hari mulai gelap Tertutup Tingginya pepohonan Dan lebatnya hutan Apalagi suara Hewan hutan Yang saling Bersahutan Disertai Kabut putih tipis Mulai turun Di atas lereng Hawanya pun Sangat menusuk Tulang Karena dingin Dan basah Hutan lebat ini Terlihat Tidak ada Jejak manusia Yang tinggal Di sana Kami pun Menempuh jarak Sekitar 3 km Dari rumah Penduduk terakhir Sepanjang Perjalanan Dengan Penglihatan Gaib kami Sepertinya sedang Diawasi oleh Mahluk-mahluk Tak kasat mata Yang teramat Banyak Aku sedikit Merinding Dan tidak Mau jauh Dari Ricky Tidak tahu Kenapa Tiba-tiba Aku merasa Mual Seperti ada Yang menusuk-nusuk Perutku Aku tetap Jalan Sambil menahan Rasa mual Tersebut Aku terus Memegangi Perut Yang tidak Bisa lagi Berkompromi Aku menempuhi Ke bawah Pohon pinus Dan mengeluarkan Semua isi perut Legah sekarang Ada apa Pan Kamu Gak apa-apa Tanya Ricky Gak apa-apa Rick Aku masih Kuat Ayo Naik lagi Jawabku Ternyata Semua yang Aku rasakan Saat itu Adalah Sambutan Dari Penjaga Hutan Sambutan Yang Tidak Menyenangkan Aku Dan Ricky Mulai Lebih Berhati-hati Dari Sambutan Sambutan Yang Menyeramkan Seperti Tadi Kami Berjalan Dengan Penuh Kehati-hatian Sebelah Kanan Dan Kiriku Terlihat Jelas Banyak Makhluk Gaib Yang Sedang Memperhatikan Sesekali Ada Anak Kecil Lari-larian Kemudian Lenyap Tak Tentu Arah Sungguh Mencekam Suasana Waktu Itu Pancaran Kuning Sinar Matahari Semakin Memerah Pertanda Ia akan Segera Menuju Peraduanya Di Sela-sela Lebatnya Hutan Sedikitnya Cahaya Yang Menyinari Hutan Ini Menjadikan Tempat Favorit Untuk Tinggal Bagi Hewan Seperti Penyedot Darah Pacet Atau Lintah Tiba-tiba Terlihat Ada Sesosok Wanita Dengan Pakaian Serba Putih Duduk Terdiam Di Atas Pohon Dengan Rambut Terurai Panjang Menutupi Wajahnya Dia Terus Menerus Menatap Ke Arah Kami Wih Semakin Membuat Aku Tidak Berani Lagi Menoleh Ke Kanan Dan Kiri Saat Kami Berjalan Kaki Terlihat Dari Jauh Rumah Seperti Yang Digambarkan Bapak Yang Kami Titipi Motor Tadi Mulai Terlihat Jelas Kami Sedikit Legah Karena Tujuan Kami Sudah Terlihat Sekitar Pukul 5 Lebih Sebelum Maghrib Atau Surup Kami Sampai Di Rumah Bapak Armin Orang Tua Kita Dulu Bilang Kalau Surup Surup Tidak Boleh Keluar Rumah Nanti Ketemu Candi Olo Waktu Candi Olo Yaitu Ketika Matahari Mulai Terbenam Siang Akan Berganti Malam Pada Para Pengembala Memasukkan Ternaknya Dan Lain Sebagainya Semua Kegiatan Dihentikan Pada Saat Itu Orang Orang Jawa Percaya Ketika Kita Melakukan Aktivitas Keduniaan Diakini Akan Berdampak Negatif Pada Aktivitas Tersebut Dan Banyak Juga Yang Meyakini Di Waktu Itu Para Makhluk Halus Juga Berani Memunculkan Diri Dari Dekat Kami Melangkah Pelan Dan Melihat Rumah Yang Terbuat Dari Bambu Kayu Masih Beralaskan Tanah Dan Sudah Beratap Kenting Kami Pun Memberanikan Diri Mendekat Karena Pintu Sudah Terbuka Nuon Sewu Assalamualaikum Permisi Bah Bah Putum Teko Ucap Ricky Dengan Sopan Tak Lama Kemudian Tampak Sesosok Pria Sudah Berumur Lapan Puluan Memakai Udeng Alias Ikat Kepala Khas Orang Jawa Berbaju Loreng Langan Panjang Dan Sarung Hitam Tanpa Memakai Alas Kaki Tinggi Sekitar 165 Zentimeter Berkulit Gelap Terlihat Pria Tua Ini Sudah Tinggi Ilmunya Nampak Dari Pandangan Gaib Kami Berdua Pria Itu Mendekat Sambil Memperhatikan Kami Dengan Seksama Eh Ada Tamu Ayo Nak Masuk Gak Usah Takut Katanya Dengan Senyum Kami Pun Mengikuti Mbah Parmin Untuk Duduk Di Kursi Kayu Panjang Di Ruang Tamunya Sambil Melihat Rumah Yang Terbuat Dari Dinding Bambu Di Padu Papan Kayu Tua Terlihat Rumah Yang Cukup Sederhana Dan Jauh Dari Kemerlap Kemewahan Rumah Tersebut Mempunyai Tiga Kamar Satu Ruang Tamu Dan Dua Ruang Kamar Tidur Di Belakangnya Kamar Mandi Yang Terpisah Dari Rumah Utama Terdapat Satu Sumur Di Dekat Kamar Mandi Itu Setengah Merinding Juga Kami Lama Lama Bagaimana Tidak Rumah Itu Hanya Sendirian Berdiri Di Tengah Hutan Dengan Tumbuhan Dan Dikelilingi Semak Semak Yang Sangat Rimbun Tanpa Ada Tetangga Satupun Dan Kalau Malam Hanya Diterangi Lampu Seadanya Lampu Ublik Lampu Yang Berbahan Bakar Dari Minyak Tanah Sebagian Masih Tertempel Di Beberapa Tiang Utama Dan Ada Yang Di Atas Meja Ada Apa Nak Jauh Jauh Kesini Kamu Asli Mana Tanya Mbah Parmin Sambil Mencoba Berjabat Tangan Dengan Aku Dan Ricky Tidak Ada Apa Apa Ini Loh Saya Mau Tanya Mbah Punya Peliharaan Makhluk Apa Tanya Aku Pelan Sambil Menunjukkan Botol Yang Berisi Tuyul Sebenarnya Mbah Parmin Sudah Tahu Dan Mengerti Maksud Dan Tujuan Kami Berkunjung Ke Rumahnya Sambil Menetap Tajam Ke Arah Botol Air Minum Yang Kami Bawa Mbah Parmin Manggut Manggut Seperti Mengerti Tujuan Kami Yaitu Ingin Membakar Habis Perkumpulan Pesugihan Disini Tatapan Matanya Menunjukkan Rasa Tidak Terima Atas Apa Yang Akan Kami Lakukan Namun Mbah Parmin Bisa Menyimpan Kemaraan Itu Dari Kami Loh Kok Bisa Sampai Dikamu Anak Itu Tanya Simbah Setengah Kaget Ingin Mbah Panjang Ceritanya Jawabku Akhirnya Kami Ceritakan Panjang Lebar Kejadian Dari Awal Di Pasar Kerempiang Penangkapan Hingga Mengurungnya Di Dalam Botol Mbah Parmin Hanya Geleng Geleng Kepala Beliau Menjelaskan Bahwa Makhluk Gaib Sejenis Banyak Di Rumahnya Tidak Hanya Satu Dua Tiga Tapi Banyak Sekali Karena Memang Hidup Simbah Parmin Di Rumah Tengah Hutan Itu Setiap Hari Dikelilingi Oleh Mereka Dan Berkewajiban Menjaganya Sungguh Gaya Hidup Aneh Yang Mengerikan Sejenak Kami Hening Di Ruang Tamu Tidak Berani Berbuat Macam Macam Kemudian Mbah Parmin Berdiri Dan Mengajak Kami Berdua Seketika Itu Aku Dan Riki Berdiri Dan Berjalan Mengikuti Mbah Parmin Dari Belakang Mbah Parmin Membuka Kamar Pertama Yang Lumayan Luas Ditutup Kelampu Hitam Redupnya Cahaya Lampu Oblik Menambah Ngeri Suasana Rumah Tersebut Di Dalam Kamar Pertama Kulihat Ada Tiga Sosok Perempuan Dengan Telanjang Dada Semua Sedangkan Di Bagian Bawah Pusar Hanya Ditutup Lilitan Kain Sewek Atau Kain Batik Secari Kain Sewek Itu Hanya Bisa Menutupi Kemaluan Para Wanita Parubaya Tersebut Masih Terlihat Kemolekan Tubuh Tubuh Wanita Itu Mereka Semua Sedang Berbaring Di Masing-masing Tempat Tidur Sambil Memcam Mata Dan Kelihatan Meringis Menahan Sakit Sungguh Miris Melihat Wanita Wanita Itu Hanya Bisa Lemah Lunglay Terbaring Dengan Kemolekan Tubuhnya Di Atas Tempat Tidur Tanpa Daya Dan Asa Mereka Harus Memberikan Air Susunya Kepada Anak-anak Kecil Yang Sedikitnya Tidak Mempunyai Hak Tapi Para Wanita Itu Tak Berdaya Mereka Hanya Bekerja Untuk Mendapatkan Upah Dari Mbah Parmin Hanya Untuk Sesuap Nasi Kulihat Dengan Saksama Dan Mendekat Pelan Sekitar Jarak 6 Meter Pemandangan Yang Terlihat Sungguh Menyeramkan Payudara Mereka Semua Hanya Mengeluarkan Darah Bukan Susu Lagi Yang Diteteknya Waktu Itu Aku Hanya Bisa Menangis Dalam Hati Setiap Wanita Ini Harus Melayani Empat Lima Tuyul Tiap Tiga Jam Sekali Tuyul Tuyul Itu Mengerubutinya Dan Meneteinya Satu Persatu Tuyul Yang Lagi Antri Menunggu Kiliran Sangat Asik Memainkan Kemaluan Wanita Itu Menusuk Nusukan Jari Jemarinya Yang Hitam Kedalam Kemaluan Wanita Tersebut Sambil Sengingisan Sungguh Menyedihkan Hingga Aku Tak Kuasa Untuk Melihat Wanita Yang Di Ujung Berumur Sekitar 40 Tahunan Yang Di Tengah Berumur 37 Tahunan Yang Paling Dekat Dengan Pintu Sekitar 32 Tahunan Mereka Terlihat Sangat Mengenaskan Kondisinya Sangat Lemah Dan Tak Berdaya Wanita Yang Sudah Berumur 40 Tahunan Juga Sudah Terlihat Pingsan Miris Dan Marah Saat Lihat Sendiri Kejadian Itu Rasanya Pengen Bakar Semua Banguni Mahluk Jahanam Di Rumah Mbak Parmin Dan Menyelamatkan Ketiga Wanita Dan Mengajak Kami Ke Belakang Kamar Dia Menunjukkan Berbagai Macam Makhluk Pesugihan Mulai Tuyul Babi Nyepet Kuntilanak Merah Gendrugo Lainnya Aku Nggak Tahu Apa Namanya Juga Dan Luar Biasa Banyaknya Janco Kurang Ajar Mbak Ini Bisik Riki Pelan Keteling Aku Hush Mulutmu Diam Sahutku Ini Semua Dagangan Kuna Terang Mbak Parmin Lirih Dan Memelas Ingki Mbah Jawab Kami Berdua Bener-bener Sore hari Yang Mengerikan Bagi Kami Karena Baru Pertama Kali Seumur Hidupku Disukui Pemandangan Yang Gila Dan Manusia Gila Mbak Parmin Ini Aku Hanya Bengong Melihat Semua Makhluk Setan Ini Ada Yang Bermain Lari-larian Bernyanyi Dan Segala Macam Tingkah Para Setan Tersebut Ternyata Lama Juga Kami Mengamati Hal Yang Tak Lazim Tersebut Aku Dan Riki Diajak Mbah Parmin Kembali Ke Ruang Tamunya Kami Duduk Berdampingan Dan Tak Lama Mbah Parmin Menyuguhkan Hidangan Kopi Hitam Tetap Kami Curiga Terhadap Kopi Tersebut Soalnya Pengalaman Kopi Yang Disuguhkan Di Tempat Beginian Banyak Yang Dikasih Guna-guna Dengan Memecah Gendingan Di Ruang Tamu Bap Parmin Membuka Obrolan Dengan Mempersilahkan Kepada Kami Berdua Untuk Meminum Kopi Hitam Yang Telah Disajikan Aku Sama Riki Hanya Diam Dan Mengangguk Pelan Saja Kami Berdua Sama-sama Kembali Menyelut Rokok Bap Parmin Juga Terlihat Membakar Rokok Lintingan Dari Penutup Jagung Sekedar Untuk Mencairkan Perempuan Tiga Yang Di Dalam Kamar Belakang Tadi Tadi Kerja Ikut Aku Ia Tak Bayar Tiap Bulan Ini Memang Usahaku Dari Dulu Jelas Mbak Parmin Terus Mau Mbah Gimana Tanya Riki Dengan Nada Kejut Sebentar Tak Cerita Dari Awal Jawab Mbak Parmin Silahkan Mbah Aku Mempersilahkan Kemudian Mbak Parmin Mulai Bercerita Tentang Hal Perdagangannya Semua Itu Dimulai Dengan Adanya Perjanjian Sama Raja Iblis Di Gunung Ini Perjanjianku Memakai Tumbal Berupa Kepala Hewan Biasanya Kepala Kerbau Kepala Sapi Atau Kepala Kambing Itu Juga Tidak Pasti Tiap Tahun Permintaan Sang Raja Iblis Itu Beda Beda Yang Diminta Tapi Tidak Ada Tumbal Yang Memakai Manusia Aku Mbak Parmin Selesai Bercerita Singkat Aku Minta Tolong Untuk Bisa Dipertemukan Dengan Raja Iblis Junjungan Mbak Parmin Kemudian Mbak Parmin Terdiam Sambil Komot Kamit Sendiri Layaknya Orang Yang Sedang Berkomunikasi Kami Berdua Sabar Menunggu Hingga Mbak Parmin Mempersilahkan Untuk Menemui Raja Junjungannya Aku Kasih Isyarat Keriki Untuk Menemui Raja Iblis Dengan Meraga Sukma Karena Yang Akan Kami Temui Adalah Malu Gaib Artinya Hanya Sukma Kami Yang Pergi Sedangkan Raja Tetap Di Tempat Mbak Parmin Kami Terdiam Sementara Untuk Melepas Sukma Ini Intinya Kami Ingin Mencari Siapa Iblis Itu Sebenarnya Jika Mata Batin Indra Keenam Sudah Terbuka Dengan Sendirinya Dengan Mudah Kita Melakukan Hal Itu Kita Bisa Melakukan Perjalanan Tubuh Halus Ini Untuk Meraga Sukma Juga Harus Dibutuhkan Latihan Dan Harus Ada Gurunya Terkecuali Bawaan Lahir Atau Anugrah Yang Didapat Dari Tuhan Istilah Keagamaan Adalah Ilmu Laduni Ilmu Yang Langsung Dari Sang Pencipta Tanpa Belajar Dari Manusia Sukma Aku Dan Riki Melayang Dengan Cepat Menuju Ke Puncak Gunung Dan Masuk Kedalam Kerajaan Raja Iblis Yang Terlihat Sangat Besar Saat Itu Aku Samar Riki Langsung Berada Di Depan Pelataran Sehingga Sana Raja Iblis Raja Iblis Gunung Itu Mempunyai Badan Besar Dan Tinggi Kulit Berwarna Merah Menyala Mukanya Seperti Kuda Bertanduk Dua Panjang Berjambang Warna Merah Hidung Yang Besar Dengan Tatapan Mata Merah Tajam Raja Iblis Juga Membawa Trisula Berwarna Kuning Kemerahan Menyala Seakan Ada Api Di Sekeliling Raja Iblis Ini Hanya Memakai Celana Pendek Has Raja Jawa Dan Selempang Warna Hitam Di Punggung Di Pergelangan Tangan Dan Kakinya Terdapat Gelang Emas Serta Mahkota Has Raja Di Atas Tanduk Dan Tanpa Alas Kaki Hal Ini Memang Terlihat Mengerikan Sekali Tapi Semua Ini Hanya Terlihat Di Alam Gaib Saja Raja Iblis Didampingi Oleh Banyak Permaisuri Yang Cantik Cantik Dan Para Pengawal Kerajaan Yang Kelihatannya Tangguh Dan Kuat Para Budaknya Juga Sangat Banyak Kelihatannya Seperti Manusia Yang Pernah Membuat Perjanjian Dengan Raja Iblis Sehingga Para Manusia Itu Harus Rela Menjadi Tumbal Dan Mengabdi Kepada Raja Iblis Selamanya Hai Anak Manusia Berani Beraninya Kau Masuk Ke Istanaku Bentak Raja Iblis Kenapa Harus Takut Sama Makhluk Macam Kamu Setan Jawab Riki Dengan Pedenya Ada Perlu Apa Kamu Datang Kemari Cepat Katakan Bentak nya Marah Wajah Si Raja Iblis Memerah Dengan Membawa Trisula Yang Disilemuti Api Seakan Siap Mengunus Kami Berdua Para Pengawal Raja Pun Bersiap Siap Mengunus Senjata Tombaknya Masing-masing Dan Tinggal Menunggu Perintah Aku Mulai Takut Bulu Kuduk Berdiri Dan Hanya Berdoa Agar Bisa Keluar Dari Istana Ini Dengan Selamat Tapi Aku Harus Kuat Dan Menanyakan Keingintauan Kami Berdua Kepada Raja Iblis Aku Pun Memberanikan Diri Untuk Bertanya Apa Benar Mbak Harmin Itu Pengikut Tanya Aku Benar Mau Apa Kau Jangan Ikut Campur Urusanku Anak Manusia Jawabnya Dengan Emosi Yang Mulai Membuncah Aku Dan Temanku Hanya Memastikan Kalau Kamu Adalah Tuan Dari Mbak Harmin Itu Saja Saud Ku Dengan Tenang Kalau Adu Kekuatan Belum Saatnya Nanti Saja Kalau Sudah Waktunya Pasti Akanku Bakar Kau Seperti Membakar Nenek Moyangmu Kata Riki Yang Mengancam Si Raja Iblis Setelah Perkataan Riki Tadi Secepat Kilat Kami Kembali Ke Jasad Kami Yang Tengah Duduk Di Ruang Tamu Mbak Harmin Dari Kejauhan Terdengar Sayup Sayup Perkataan Si Raja Iblis Memberingatkan Kami Berdua Slep Kami Ikut Terbuka Pelan Bagaimana Nak Sudah Ketemu Sama Rajaku Tanya Mbak Parmin Kepada Kami Berdua Seakan Dia Sudah Tahu Apa Yang Kami Lakukan Barusan Waktu Kami Diam Sejenak Aku Saling Pandang Dengan Riki Sudah Mbak Jawab Riki Kami Sudah Mendapatkan Jawaban Atas Rasa Keingin Tahuan Kami Kami Bisa Pulang Dengan Tenang Ini Semua Peliharaanku Dari Raja Yang Baru Saja Kalian Temui Tadi Jelas Mbak Parmin Kalau Kerjaku Bagus 20 Tahun Ini Nak Kontrak Sama Rajaku Tadi Akan Selamanya Tambah Mbak Parmin Dengan Bangga Dan Meyakinkan Kami Selama Ini Mbak Parmin Sudah Menjual Banyak Sekali Peliharaannya Kepada Manusia Dengan Satu Tujuan Yaitu Kaya Manusia Tersebut Adalah Makhluk Yang Tidak Bisa Bersyukur Dengan Apa Yang Telah Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Selalu Kurang Hingga Menghalalkan Segala Macam Cara Bahkan Sampai Menggadaikan Imanya Aku Menanyakan Kepada Mbak Parmin Sebenarnya Bagaimana Cara Untuk Mendapatkan Tuyul Peliharaannya Menurut Mbak Parmin Syarat Untuk Memboyang Tuyul Tidaklah Terlalu Sulit Pertama Dia Harus Sanggup Menyediakan Wanita Yang Bisa Menyusui Tuyul Tersebut Kedua Rumahnya Nanti Harus Selalu Dicat Dengan Warna Cerah Dan Ngejreng Dan Ketiga Dia Harus Membayar Uang Mahal Yang Bervariasi Dari 1,5 Juta Untuk Tuyul Yang Kelas Rendahan Sampai Dengan Puluhan Juta Untuk Tuyul Kelas Atas Karena Hasil Yang Didapatkan Tuyul Tersebut Juga Berdasarkan Kelasnya Itu Penjelasanku Supaya Kamu Ngerti Tapi Kamu Gak Usah Ikut Ikutan Aku Ngerti Kalau Tujuanmu Kesini Bukan Untuk Itu Jelas Mbak Parmin Ingki Mbah Jawab Kami Berdua Rumah Mbak Parmin Mulai Ramai Bukan Manusia Tapi Makhluk Lain Penghuni Malam Peliharaan Mbak Parmin Mulai Menampakkan Diri Dan Sibuk Dengan Dirinya Sendiri Ada Yang Menatapku Dengan Penuh Curiga Saling Bercanda Dengan Teman Sejenisnya Dan Di Pojok Sesosok Kuntilanak Terdiam Dengan Rambut Terurai Panjang Menutupi Sebagian Wajahnya Pemandangan Yang Cukup Menyeramkan Suara Binatang Malam Terdengar Saling Saut Sautan Membuat Buluk Kuduku Mulai Berdiri Ayo Rik Kita Kembalikan Aja Bintaku Dengan Berbisik Ketelinga Riki Riki Bergegas Mengambil Botol Riki Bergegas Mengambil Botol Bekas Air Minum Dan Meletakkannya Di Atas Meja Sudah Mbah Ini Peliharaan Mbah Kan Kami Berdua Mau Menyerahkannya Tapi Ada Beberapa Syarat Kataku Aku Pegang Botol Yang Di Atas Meja Tadi Sambil Melihat Kedalamnya Ternyata Tuyul Andre Terlihat Sumberingah Karena Mau Kembali Ketuanya Aku Dan Riki Dari Awal Sudah Merencanakan Untuk Menyerahkan Tuyul Tersebut Dengan Beberapa Syarat Dengan Syarat Itu Kami Berharap Mbah Parmin Tidak Lagi Sembarangan Melepas Peliharaannya Apa Itu Nak Tanya Mbah Parmin Peliharaan Mbah Jangan Ada Yang Beroperasi Di Kecamatanku Syarat Yang Lain Nanti Saya Minta Kalau Ada Waktu Kesini Lagi Ucapku Dengan Enteng Meski Dengan Sedikit Takut Aku Sangat Kasian Dengan Orang Orang Di Lingkungan Kecamatanku Yang Harus Berjibaku Untuk Mencari Nafkah Pagi Hingga Siang Siang Hingga Malam Bahkan Malam Hingga Pagi Lagi Susah Payah Memeras Keringat Digunakan Untuk Mencari Uang Namun Tuyul Andri Dengan Mudahnya Mengambil Yang Bukan Haknya Tanpa Harus Mengeluarkan Ada Lagi Kejadian Seperti Yang Ada Di Pasar Kerempieng Sudah Kejadian Itu Yang Terakhir Kecamatan Kami Harus Bebas Dari Tuyul Iya Nak Kalau Mau Kamu Begitu Jawab Mbak Parmin Menyanggupi Aku Berpikir Kegiatan Jual Beli Setan Ini Sudah Menjadi Profesi Mbak Parmin Sudah Berapa Orang Beli Dan Transaksi Disini Sudah Berapa Manusia Yang Disesatkan Oleh Setan Setan Ini Aku Sendiri Tidak Tahu Semua Itu Hanya Sebatas Pertanyaan Di Dalam Benaku Kalau Aku Sama Riki Menghancurkannya Sekarang Juga Kasian Toh Cari Kerjaan Sekarang Juga Gak Gampang Untuk Manusia Seukuran Bapak Armin Dan Juga Wanita Yang Di Belakang Tadi Demi Mencari Sesuap Nasi Cara Yang Aneh Dihalalkan Padahal Manusia Tidak Kekal Aku Juga Bingung Mau Gimana Caranya Menghentikan Semua Ini Tapi Aku Juga Bukan Pahlawan Kami Berdua Dari Awal Masuk Hanya Memandangi Kopi Yang Disuguhkan Tanpa Berani Meminumnya Karena Masih Awatir Apa Yang Akan Terjadi Masih Mengisap Rokokku Bah Sarat Yang Lain Nanti Kalau Kesini Lagi Saya Akan Sampaikan Kata Riki Mengulangi Perkataanku Tadi Syarat Apalagi Aku Hanya Bisa Termenung Memikirkan Syarat Kedua Ketiga Dan Seterusnya Karena Sebenarnya Aku Dan Riki Tidak Ada Niatan Apa Apa Hanya Ingin Mengembalikan Si Tuyul Andre Namun Untuk Menghadapi Orang Semacam Bapak Armin Aku Dan Riki Harus Celih Penuh Siasat Dan Tatak Tatak Maksudnya Pede Dan Berani Sehingga Oh Iya Gak Apa Nak Asal Tidak Terlalu Berat Syaratnya Nanti Dan Tidak Mengganggu Usahaku Ya Jelas Mbah Parmin Aku Hanya Bisa Mengangguk Saja Tanda Setuju Untuk Tidak Membuat Syarat Yang Berat Usaha Mbah Parmin Yang Menyesatkan Manusia Ini Ternyata Berkembang Dengan Besat Tiap Hari Tidak Kurang Dua Manusia Sesat Datang Untuk Menjalin Perjanjian Sirik Dengan Raja Iblis Dengan Perantara Mbah Parmin Zaman Sudah Digital Namun Tingkah Manusia Makin Tradisional Semuanya Karena Buta Akan Harta Duniawi Meskipun Rame Pengunjung Mbah Parmin Tetap Sekali-kali Mengeluh Kalau Dagangannya Juga Pernah Sepi Alhamdulillah Sepi Jadi Makin Sedikit Manusia Yang Tersesat Gak Diminum Nak Kopinya Tanya Mbah Parmin Dengan Tangan Menunjuk Hidangan Yang Sudah Disediakan Dua Gelas Kopi Yang Tersedia Di Meja Sejak Kami Datang Masih Utuh Dan Tidak Bergeser Dari Tempatnya Kopi Sudah Mulai Dingin Dan Malam Beranjak Larut Kami Memutuskan Untuk Tidak Meminum Kopi Tersebut Karena Takut Kalau Ada Apa-apanya Kami Harus Pamit Sejenak Kami Menghabiskan Rokok Lalu Bersiap Siap Pulang Sambil Melirik Kedalam Aku Masih Bisa Melihat Para Setan Itu Sedang Bermain Main Layaknya Anak Anak Raut Muka Riki Juga Tampak Sangat Kesal Malam Itu Bah Saya Pamit Pulang Dulu Kataku Sambil Menjabat Tangan Pria Itu Riki Pun Ikut Menyalaminya Iya Nak Hati-hati Di jalan Jawab Mbak Parmin Kami Melangkah Keluar Rumah Dan Berjalan Dari Tengah Hutan Yang Menyeramkan Namanya Jalan Di Hutan Terus Maju Tanpa Menoleh Kesamping Kanan Dan Kiri Kami Bercepat Jalan Di Tengah Hutan Itu Karena Sayup Sayup Pelan Terdengar Alunan Kami Terus Berjalan Menyusuri Jalan Setapak Yang Licin Dan Penuh Ilalang Riki Yang Berjalan Di Depanku Terpleset Jalan Setapak Yang Licin Ditambah Dengan Suara Suara Asing Yang Menyeramkan Dan Membuat Kami Tidak Fokus Aku Pelan-pelan Membantu Riki Untuk Bangun Dan Meneruskan Kembali Perjalanan Kami Turun Makin Lama Daerah Semakin Tidak Beres Mungkin Suasananya Menyeramkan Waktu Itu Semoga Cepat-cepat Sampai Ke Rumah Yang Kami Titipi Motor Selama Perjalanan Kami Serasa Ada Yang Mengikuti Dari Belakang Tapi Aku Tak Peduli Dan Tak Mau Ambil Pusing Kami Tetap Melajukan Motor Ini Sampai Ke Rumah Riki Sesampai Di Rumah Aku Istirahat Sebentar Untuk Minum Dan Menghilangkan Lelah Karena Perjalanan Jauh Setelah Itu Aku Pun Pulang Ke Rumah Untuk Istirahat Dan Melanjutkan Kegiatan Di Hari Esok Keesokan Paginya Aku Sudah Bisa Menghirup Udara Di Rumah Sendiri Hati Terasa Senang Dan Bahagia Tanpa Memikirkan Dagangan Mbak Parmin Yang Terkutuk Itu Aku Jalan Jalan Di Depan Rumah Menikmati Segarnya Udara Pagi Hari Sambil Melakukan Pelenturan Tubuh Agar Tidak Merasa Kaku Dan Cepat Lelah Selesai Kegiatan Di Pagi Itu Aku Kembali Kedalam Rumah Kring Kring Punyi Suara HP Di Dalam Kamarku Wah Itu Suara HPku Emang Ringtonya Aku Atur Seperti HP Jadul Ternyata Telepon Dari Ricky Cianco Van Aku Gak Bisa Bangun Rintih Ricky Di Dalam Telepon Jaguan Kok Cemen Jawab Ku Enteng Kesini Des Tolongin Temanmu Ini Iya Aku Berangkat Pagi Itu Aku Langsung Pergi Ke Rumah Ricky Untuk Melihat Keadaannya Aku Tetap Naik Motor Jadul Sendirian Sampai Di Rumah Ricky Kelihatan Rumahnya Masih Sepi Para Penghuninya Belum Ada Yang Kelihatan Di Luar Rumah Assalamualaikum 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 Salamku yang cukup lama di teras depan rumah Ricky Waalaikumsalam Jawab Ibunya Ricky Dengan Membukakan Pintu Ruang Tamunya Eh Nak Pandi Cari Ricky Tanyanya Iya Bu Jawab Ku Tenang Langsung Masuk Saja Pan Itu Ricky Lagi Sakit Di Kamar Jawab Ibu Ricky Kemudian Aku Langsung Ke Kamar Ricky Tanpa Basa Basi Lagi Pagi Itu Ricky Terlihat Terbaring Di Tempat Tidurnya Sambil Menahan Sakit Dia Berselimut Setengah Badan Badannya Menggigil Bibirnya Tanti-hantinya Mengeluh Karena Sakitnya Herik Sapa Aku Dengan Berjalan Dan Langsung Duduk Di Kursi Samping Tempat Tidurnya Eh Kamu Pan Kok Cepat Datangnya Tanyanya Sambil Menahan Sakit Iya Tadi Ngebut Kesininya Terangku Gimana Ceritanya Kamu Bisa Kayak Gini Rik Tanyaku Kemarin Kan Cuman Jatuh Kepleset Doang Terangku Kemudian Ricky Cerita Kalau Dia Tidak Bisa Bangun Dari Tempat Tidurnya Selain Kakinya Yang Terpleset Tadi Malam Semalam Ia Merasa Bermimpi Didatangi Raja Iblis Pesukian Dia Merasa Diikat Dan Dihajar Malam Itu Mungkin Itu Benar-benar Ulah Raja Pesukian Atau Mbah Parmin Kami Pun Tak Tahu Atau Ini Hanya Sebagai Peringatan Yang Disampaikan Raja Iblis Semalam Siang Itu Aku Yang Masih Di Kamar Riki Langsung Pamit Ke Rumah Pembimbing Kami Aku Berangkat Sendiri Waktu Itu Karena Riki Tidak Memungkinkan Untuk Aku Ajak Aku Ke Rumah Pasang Pembimbing Untuk Minta Doa Dan Solusi Atas Keadaan Riki Tadi Malam Sebut Saja Pembimbing Kami Namanya Abah Soleh Rumah Orangnya Cukup Dekat Denganku Pembimbing Kami Ini Hanya Sebagai Membimbing Dan Penasehat Atas Kelebihan Kami Waktu Aku Sampai Rumah Pembimbing Ku Suasananya Sejuk Dan Waalaikumsalam Jawab Abah Soleh Dari Dalam Oh Nak Pandi Masuk Saja Tidak Dikunci Gerbangnya Jawab Abah Soleh Yang Sudah Berdiri Di Teras Maaf Mbah Saya Mengganggu Kata Aku Serta Menjabat Tangan Beliau Gak Apa Nak Sebenarnya Ada Apa Kok Tiba Tiba Kesini Tanpa Kabar Kabar Dulu Kata Abah Soleh Disertai Tangannya Yang Merangkul Ku Mengajak Gini Mbah Riki Sekarang Sakit Di Rumah Jelasku Sakit Apa Nak Tanya Abah Soleh Waktu Itu Kuceritakan Kejadian Aku Dan Riki Menemukan Tuyul Itu Sampai Akhirnya Riki Sekarang Sakit Beliau Hanya Mengangguk Kepala Seakan Sudah Memahami Apa Yang Kami Hadapi Beliau Langsung Mengambil Botol Air Kemasan Dan Mendoa Dan Mendoakannya Saat Itu Juga Oh Ya Sudah Ini Kamu Kasih Ke Riki Mudah Mudahan Dia Cepat Sembuh Tapi Ingat Jangan Ganggu Urusan Orang Lain Karena Itulah Jalan Yang Dipilih Mbah Parmin Jelas Abah Soleh Iya Bah Jawabku Singkat Waktu Itu Aku Langsung Pulang Ke Rumah Riki Untuk Mengantar Air Yang Didoakan Dan Pesannya Abah Soleh Sesampainya Di Rumah Riki Aku Langsung Menyuruh Dia Untuk Meminum Dan Mengoleskan Keseluruh Bagian Yang Sakit Saat Kami Berdua Aku Sampaikan Pesannya Abah Soleh Ke Riki Untuk Tetap Sabar Dan Tidak Mencampuri Urusan Orang Lain Setelah Kejadian Siang Itu Tiga Hari Kemudian Riki Sudah Sembuh Dari Sakitnya Kami Berpikir Inikah Penyesat Manusia Yang Mencari Jalan Pintas Untuk Kekayaan Tanpa Mau Bekerja Keras Fenomena Di Negeri Kita Tercinta Sampai Kapan Akan Berlanjut Tapi Mbah Parmin Juga Tak Mau Disalahkan Karena Disini Hukum Ekonomi Berlaku Bagi Dia Dimana Ada Permintaan Disitu Mbah Parmin Menyediakan Kekayaan Yang Didapatkan Dari Pesugihan Dan Semacamnya Sama Halnya Mengambil Rezeki Dari Anak Keturunan Kita Dan Setelah Tiada Pun Para Jalan Pintas Akan Menjadi Budak Abadi Mereka Maka Kita Harus Selalu Ingat Kepadanya Kepada Tuhan Kita Yang Esa Yang Maha Kaya Dan Maha Segalanya Karena Suatu Saat Ajal Pasti Akan Menjemput Kita Aku Dan Riki Memang Harus Introspeksi Diri Sebelum Menilai Orang Lain Kami Juga Akhirnya Tak Mau Ikut Campur Dengan Urusannya Mulai Saat Itu Kami Putuskan Tidak Lagi Berhubungan Mencampuri Urusan Dengan Bapak Armin Demikian Sahabat Sejuta Kisah Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Anda Like Share Video Ini Subscribe Channel Sejuta Kisah Dan Kembali Nantikan Cerita-cerita Misteri Terbaru Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah